Halo, saya Suryono, selamat datang di channel LabasTV Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mulai budidaya perikanan yang murah, mudah dan dapat diaplikasikan di rumah kita Tapi sebelum mulai, mari kita lihat video kali ini Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya video apa sih yang sekarang kita lihat Video yang kita lihat ini merupakan gambaran penyiharaan ikan menggunakan baki BC dengan sistem resirkulasi Untuk itu saya akan menjelaskan apa saja yang kita butuhkan untuk kita bisa memulai sendiri di rumah Atau di perusahaan bagi yang sudah memiliki dan bagi yang belum, apa salahnya untuk mencoba di rumah sendiri Pertama yang perlu kita persiapkan adalah lahan Lahan menggunakan sistem ini kita cukup minimalis, yaitu kita cukup menyediakan lahan sekitar ukuran 2,5 x 5 meter persegi Nah, lahan ukuran segitu cukup untuk membuat tempat penyiharaan ikan Tahapan kedua yang perlu kita persiapkan adalah wadah Disini kami memberi contoh wadah yang kita gunakan memiliki panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter Bagi yang di rumah sudah memiliki wadah yang sama atau yang lain dengan ukuran yang sama bisa kita gunakan Wadah yang perlu kita siapkan ini sebanyak 3 buah Kenapa harus 3? Disini berkaitan dengan pertumbuhan ikan yang relatif memiliki pertumbuhan yang berbeda Dengan kita memiliki 3 tank, kita bisa mengelompokkan ikan sesuai dengan ukuran Sebaiknya saya sarankan bagi anda yang ingin memulai melihara ikan memiliki 3 buah tank Yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah wadah filter Disini kita menggunakan 3 wadah filter Yang pertama adalah wadah biofilter memiliki ukuran 100 cm x 50 cm x 40 cm Dan yang kedua adalah bah kolektor memiliki ukuran 100 cm x 40 cm x 25 cm Dan yang ketiga adalah wadah hidroponik memiliki ukuran 100 cm x 25 cm x 50 cm Selatan keempat yang perlu kita persiapkan adalah material filter Disini terdiri dari bioform, biobol, biomet, kapas, kemudian ada pompa air, selang aerasi, ada blower juga Kemudian selang aerator Dan untuk selanjutnya yang terakhir adalah instalasi listrik dan air Untuk menjalankan sistem yang akan kita gunakan nantinya Setelah semua item dan sistem berjalan dengan baik Maka wadah sudah bisa kita gunakan untuk perundaran ikan Tapi sebelumnya jika Anda menggunakan wadah baru Sebaiknya wadah direndam menggunakan air selama 3 hari Setelah itu airnya dibuang Kemudian persiapkan dengan air baru lagi untuk bisa dilakukan penebaran ikan Terima kasih sudah menonton channel kami Jangan lupa like, share, dan subscribe Terus pantengin channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate Tentang perundaran ikan dari kami Saya Sri Ono Better Eel for Better Life Terima kasih sudah menonton